kita kocor-kocor sahabat ini musim kemarau sangat cocok sekali aplikasi kocor sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua hari ini admin akan menjawab yang mengatakan jakaba parasit admin akan jawab atau akan sanggah dengan fakta nah sahabat tani cairan ini adalah cairan jakaba yang sudah lama awalnya disini ditumbuhi jakaba yang banyak sekali jakaba super sahabat ya nah ini sudah satu minggu admin taruh talas ke jakaba ini ditambah air ditambah bahan organik baru sahabat nah ini sudah ada tumbuh jakaba sedikit pada talas ini sahabat nah yang akan admin sampaikan pada hari ini fakta jakaba ternyata bukan parasit sahabat ya nah kenapa bukan parasit karena faktanya talas yang admin potong ya walaupun dimasukkan ke cairan jakaba justru malah tumbuh akar nah ini seandainya si jakaba ini parasit maka tentunya akar ini tidak akan tumbuh ya nah seperti ini jadi kalau kita mau mengatakan jakaba itu parasit harusnya ada faktanya jakaba itu membunuh tanaman ya kalau bener jakaba parasit ternyata jakaba ini bukan parasit buktinya talas yang dipotong aja dimasukkan ke cairan jakaba malah tumbuh daun nah ini tumbuh daun dan tumbuh akar disananya ya padahal ini adalah cairan jakaba nah ini ini ada jakabanya teman-teman nah jadi seperti itu untuk fakta jakaba hari ini ini satu contoh jakaba tidak membunuh tanaman yang hidup ya jadi kalau untuk tanaman yang hidup jakaba membiarkan saja ya tidak dibuat mati oleh jakaba ini kalau kita tanam ini akan tumbuh ya tidak akan mati karena di dalam cairan aja talas dibiarkan tumbuh oleh si jamur jakaba sahabat ya harusnya kalau jakaba ini parasit talas ini mati ya harusnya lonyot tapi tidak ya justru malah tumbuh ya sahabat nih daunnya udah mulai bertambah dia walaupun di rendam sahabat ya Oke sahabatan nih ini sekelumit fakta jakaba yang dibilang parasit sahabat ya hari ini admin akan melanjutkan tutorial kita yang kemarin karena kemarin baru kita bahas untuk pemupukan dengan urea saja jadi fokus ke pembahasan urea kemarin itu nah sekarang kita akan lanjutkan untuk cara aplikasinya pemupukan cabai dengan jakaba dan urea dan juga niter bakter dan beberapa pupuk lainnya intinya pada hari ini admin ingin sampaikan bahwa jakaba bukan parasit dan yang selanjutnya admin juga ingin sampaikan bahwa kalau kita punya cairan jakaba ini bisa mewakili pupuk pospat kalau kandungannya dari bonggol talas ya bisa mewakili kandungan pospat bisa juga mewakili jpt bisa juga mewakili trikoderma cukup dengan jakaba mantap enggak mantap ya Oke sahabatan nih kita lanjut ke materinya urea ini menurut admin tidak bahaya bagi tanaman cabe sahabat ya jadi kalau ada yang mengatakan bahaya itu tidak semuanya benar sahabat ya atau kita hanya mendapatkan informasi sepenggal sepenggal saja karena urea juga sebetulnya dibutuhkan oleh tanaman cabe terutama untuk saat ini di musim kemarau ini tentunya tanaman butuh nitrogen kecuali musim hujan sahabat ya kalau musim hujan nitrogen banyak sahabat ya dari air hujan karena air hujan itu mengandung asam nitrat sahabat ya Nah sahabat tani sekarang kita akan aplikasikan urea sebagai bukti bahwa urea ini tidak berbahaya bagi tanaman cabe sahabat justru urea ini bagus untuk merangsang tunas air ya untuk merangsang pucuk baru sahabat Nah ini kita akan gunakan satu sendok sahabat urea ini asli ya jelas ya ini urea akan kita gunakan sahabat Nah saran admin tadi itu kalau menggunakan urea usahakan dicampur dengan pupuk organik cair ya pupuk organik cair apa saja kalau mau menggunakan nah sahabat tani admin juga sarankan kalau teman-teman memupuk tanaman cabe di usia 7 hari atau 10 hari setelah tanam tambahkan jpt nah karena kita sudah punya jpt jpt-nya kita menggunakan ini saja PGPR dari air rendaman Jakabak sahabat ya karena PGPR juga termasuk jpt sahabat ya Nah itulah untungnya kalau kita punya PGPR walaupun PGPR sempat dibilang konyol ya omong kosong sahabat nah sahabat tani untuk kesimpulannya video hari ini supaya teman-teman lebih paham kesimpulan dari pupuk tanaman dan cabai usia 10 hari setelah tanam itu urea atau nitrogen kemudian pospat kemudian drichoderma kemudian asam humat dan jpt ya atau asam amino ya asam amino juga bisa digunakan sahabat nah sahabat tani ini ureanya sudah larut sahabat ya kita gunakan 100 ml sahabat ya untuk nitrobakternya sahabat nah bagi teman-teman yang menyimak video ini yang admin gunakan pada hari ini yaitu urea 1 sendok ya nitrobakter 100 ml sahabat nah ini kita larutkan ke air 10 liter sahabat ya nah urea 1 sendok nitrobakter 100 ml kemudian asam humat kita akan gunakan 2 sendok sahabat 1 2 nah asam humat 2 sendok kemudian kita akan gunakan ini air jakabak sahabat ini kita akan gunakan 200 ml sahabat gak tanggung-tanggung sahabat nah 1 gelas ini aman sahabat ya untuk tanaman cabai usia 10 hari atau 7 hari atau seperti punya admin ini ini sudah usianya 4 hari 5 malam sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat air jakabanya sahabat ini pengganti asam amino mengganti trikoderma dan juga kita tidak menggunakan ultradap lagi sahabat jadi ultradap udah ini wakilnya triko udah ini wakilnya asam amino juga udah ini wakilnya mantap jakabak teman-teman nah sahabat tani ini aplikasinya kalau menurut admin sih sore hari yang bagus mas sahabat ya karena pupuk itu kalau diaplikasikan pagi hari itu menjelang siang ya menjelang panas takut tanamannya kaget apalagi kalau tanamannya masih seperti ini ya akarnya masih belum banyak jadi kita mesti hati-hati dalam melakukan pemupukan sahabat ya usahakan media tanamnya dinginkan dulu ya jadi kalau media tanamnya panas justru akan kurang bagus untuk tanaman ya nah ini terutama mesin kemarau sahabat ini perlu kita perhatikan untuk pengocoran admin sarankan sore hari sahabat ya untuk sekedar informasi bagi teman-teman kalau mau melakukan pemupukan usahakan kalau melakukan pemupukan di awal ya ini 4 hari 5 malam ini sudah bisa dikocor sahabat ya karena ini sudah tidak stres lagi sahabat ya nah bisa kita lihat ini tunasnya sudah mulai bertambah tuh udah ada pucuknya sahabat nah ini ciri-ciri sudah aman dikocor sahabat ya oke sahabat tani sekarang admin akan aplikasikan ini pada tanaman sahabat ya 1 gelas per lubang tanam sahabat nah ini lubang pupuk kemarin kita kocor juga supaya pupuknya terurai ya yang dipendali dalam tanah kemarin disini juga kita kasih 1 gelas sahabat di lubang pupuk ya nah disini juga kita kasih 1 gelas di dekat tanamannya juga kita kasih 1 gelas sahabat jangan khawatir sahabat aman walaupun pakai urea sahabat ya ya sahabat tani seperti ini caranya sahabat ya melakukan pemupukan dengan urea sahabat ya akan aman walaupun untuk tanaman cabe ya nah kita kocorkan pada lubang pupuk 1 gelas pada perakaran 1 gelas sahabat nah kita siramkan sahabat ini musim kemarau sangat cocok sekali aplikasi kocor sahabat ya nah sahabat tani karena kalau sudah kita ukur dosisnya tidak bisa dipermainkan ya harus sesuai dosis yaitu 200 ml per lubang tanam nah karena cairan ini masih nyisa kita akan lakukan pemupukan pada tanaman lain ya selain cabe yaitu tanaman pisang sahabat kita akan siramkan kesini ke tanaman pisang sahabat ya supaya tanaman pisang juga subur sahabat nah ini juga ada tanaman petai sahabat sisanya kita siramkan pada tanaman petai sahabat supaya tanaman petai juga subur sahabat oke sahabat tani seperti ini tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat adbinahiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati